Bagaimana membuat sumber daya manusianya sebagai esensi ini tidak membahas seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia dan berdaya kita dan berdaya sayang ini dan kami juga berfungsi sebagai wadah komunikasi membangun ekonomi di Kalimantan Utara Kalau dari Hidmi tentunya kita kan selalu mendukung pemputaran roda ekonomi dengan salah satunya adalah dengan membiarkan UMKM sekarang kita yang lagi kita gencar adalah memberikan fasilitas akses permudalan kepada UMKM saat ini Hidmi kerjasama dengan pepakan untuk memberikan akses permudalan bagi UMKM-UMKM terutama bagi yang menilai bawah 10 juta dulu ya itu yang kita seleksi, kita berikan akses untuk mendapatkan permudalan tentunya kenapa kita fokus ke UMKM? karena untuk memulihkan ekonomi ini memang harus UMKM bergerak sebagai sepenguruh ekonomian secara umumnya adalah di negara kita karena UMKM ini yang sangat bertahan di masa pandemi kemudian waktu zaman krisis 98, pandemi 2019 sehingga harus kita berikan perhatian yang lebih terhadap UMKM salah satunya adalah dengan akses permudalan yang mudah kemudian kita membantu pemasarannya dan juga bagaimana pengemasan yang baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat di luar Kalta membangun kemampuan sumber daya manusianya sebagai esensi inti dari batas berarti penguatan kapasitas sumber daya manusia dan berdaya kita dan berdaya saya sendiri dan kami juga berfungsi sebagai wadah komunikasi membangun ekonomi di Kalimantan Utara dan berdaya kita dan berdaya saya sendiri dan kami juga berfungsi sebagai wadah komunikasi membangun ekonomi di Kalimantan Utara terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati